Hai sebelum masuk ke videonya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis like, komen, dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya di bawah Hai Swappers jadi kenalin nama aku Aida dan ini konten Youtube pertamanya Swap Indonesia jadi mungkin kalian nih udah beberapa yang ngelihat muka aku atau nggak asing sama muka aku karena aku sering muncul nih ada di tiktoknya Swap Indonesia tapi kali ini aku mau bahas Swap dan Smooth secara lebih mendalam sama narasumber yang lebih terpercaya ada kakak cantik hari ini udah aku datengin boleh perkenalkan diri Kak Hai saya Anita dari PT Swap Energi Indonesia Oke jadi banyak mungkin bertanya-tanya daripada adu argumen satu orang ke orang lain masih bingung Swap itu apa Smooth itu apa jadi kita langsung tanya jawab sama kak Anita Oke pertama paling aku mau tanya dulu nih Kak si Swap ini baterai untuk apa sih Kak Oke Swap ini sebetulnya arti kata Swap itu dalam bahasa Inggris ke Indonesia artinya tukar menukar menukar Iya jadi pada umumnya kan kita tahu semua motor listrik ya motor listrik itu kan enggak pakai BBM pakai baterai Iya jadi beli motor listrik dapat baterai dan charger dan dicas di rumah gitu nah dengan adanya so battery system kita tidak perlu charge lagi di rumah atau dimanapun kita hanya tukar baterai ada tempat yang disediakan ya kita tukar tukar baterai di swap station swap point ya oke nah kalau untuk cara nukar baterainya itu di swap pointnya itu gimana Kak ada step-stepnya nggak ya caranya gampang jadi kan se kita lagi jalan pakai motor listrik kita terus kan kelihatan di dashboard tuh baterai live nya ya tuh tinggal berapa kalau misalnya udah 50% 40 30 20 nah kan artinya udah mulai menipis tuh ya kita boleh tukar didek sopain terdekat jadi tinggal mati mesin angkat baterainya masukin ke charging station sopain langsung ambil baterai yang baru itu akan otomatis pop-up Oh kan naik sendiri Oke jadi gampang banget praktis banget ya Kak tinggal masukin lagi dan motornya Oke kalau untuk sistem keamanan keamanan dari swap point ini sendiri gimana sih ada apa biar orang lebih yakin itu untuk menukar baterainya gitu ah sistem keamanan aman ya maksudnya tuh baterai kalau yang kosong atau yang bukan baterai sejenis kita maka mesin itu akan menolak juga tidak bisa membaca karena setiap baterai itu ada identitinya Oke ada identitasnya jadi pas baterai dimasukkan baru kamu bisa ambil baterai yang berikutnya yang barunya gitu jadi nggak bisa main sembarang ambil kalau nggak ada baterai yang buat tukernya mesinnya ada sistem autolog juga oke oke nah kalau misalnya nih perjalanan jauh Kak terus nggak nemu swap point kira-kira bakal ada dimana aja sih Kak gitu kalau bakal tersebar misalnya jalan jauh kamu takut ya nggak ketemu swap point ya kan Nah sebelum kamu jalan jauh kalau kamu memang merasa tidak percaya diri atau kurang pede gitu kamu lihat aja di aplikasi nanti bisa dipantau di aplikasi di mana ada swap point terdekat kamu tukar aja supaya kamu bisa jalan lebih pede lagi gitu loh jadi nggak mesti nunggu baterai yang habis total tunggu kalau udah sisa 10% udah deg-degan ya 5% 10% ya baru panik cari soft station jangan misalnya 30 40 50 pun kamu mau tukar bisa karena nanti yang dihitung itu bukan tukernya waktu tuker tuh gratis-gratis Oke jadi swappers banyak yang nanya sih Kak kalau misalnya tuker baterinya gratisnya sih nanti takut kena cas ya Kak takut malah lebih takut lebih boros karena harus nuker jadi nunggunya sampai habis nih gitu enggak tukernya tuh gratis Oke bayarnya kalau motornya jalan mulai jadi per kilometer kita hitungnya jadi kalau motornya diam aja pun tenang tidak bakal oke oke jadi hemat Oke nih pertanyaan terakhir nih Kak masalah banyak nih juga yang nanya kalau misalnya dapat baterai yang rusak di swap point gimana takutnya baterainya bobrok terus harus mikir baterainya kembung atau gimana-gimana juga itu tidak perlu khawatir si user itu karena kita semua itu ada sistem all by all done by system Oke jadi kalau misalnya baterai yang sewak atau baterai yang rusak itu otomatis tim manajemen kita akan ambil karena kita hanya mempastikan semua baterai yang ada di poin-poin di stasiun-stasiun kita baterai yang layak dipakai Oke jadi kalian nggak usah khawatir nih swappers kesehatan baterai semua akan ditangguh oleh PT Swap Indonesia Oke jadi mungkin udah cukup cukup jelas kali ya nanti informasinya kita bisa sambung di mungkin di episode selanjutnya jadi terima kasih banyak untuk Anita waktunya hari ini swappers jangan lupa untuk follow Instagram Swap Indonesia di Swap.Indonesia dan Tik Toknya itu Swap Indonesia dan juga smooth ya jangan lupa di smooth.Indonesia dan tiktoknya smooth.Indonesia karena untuk sekarang ini hanya baru smooth saja yang memakai Swap battery sistem Oke mantap sampai ketemu di video berikutnya ya daswapers terima kasih sudah menonton!